Sekarang saya akan membahas ke-12 tentang penipuan kartu transaksi dan kunci perlahan yang digunakan dalam menerangi penipuan. Yang pertama, penipuan kartu transaksi. Di dunia online, pedagang bertanggung jawab atas transaksi pasir. Pedagang bisa dikenakan biaya terlahan dan jenda yang dikenakan oleh asosiasi kartu. Biaya yang terbaik dalam menerangi penipuan transaksi juga tanggung jawab pedagang. Yang kedua, kunci perlahan yang digunakan dalam menerangi penipuan. Verifikasi alamat pendeng dan desaksi penipuan dengan menggunakan alamat masuk pada halaman web dengan informasi alamat pada file dengan bank, pemegang kartu penerbit, pedagang pinjauan, penipuan layak, dan model tertutupan komotif.